Oke, ini masih nyala UP5R dan Tocot dan Tocot Icon V And ini Ini YLN merah di mana ya? YLN merah ga ada ya? YLN merah ga ada ya? YLN merah ada yang ngambil ya tadi Oh itu, buat silapet Halo, kosong Kosong ya? Harus manis dong Jadi Yang buat display Yang plus Boleh deh yang plus Belum ada nih Wah kacau nih, ga ada nih yang buat Di presentasi yang warna merah Ini belum ada baterainya nih Ini belum ada baterainya nih Gimana? Gimana? Di campur Di bawa Nah itu Cakep Oke deh Oke Ini Bisa ya Wow, sudah ada yang join Ternyata Jadi balik lagi ya Ga akan bosen-bosen kita review Tentang LN karena kualitas suaranya Oke ya Jadi tadi udah Mana ya? Eh kayaknya ada Aku punya yang terpasang warna merah Jangan nyambil Ada di belakang Ada di belakang Wow Amin Ternyata 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 Wah Wah thank you banget yang udah join Keren banget sih Kita disini punya Radio yang keren-keren Kalau bingung-bingung Mau pilih hati yang mana Untuk yang kekinian tuh udah pasti Yang ini WLNKDC1 Udah paling the best deh Dan ini pemakaiannya di dalam ruangan Kebanyakan kan kalau di perkotaan itu Biasanya ya ruangan Ada juga yang outdoor ya Suka yang outdoor-outdoor gitu Aktivitas outdoornya Tapi yang di darat nih Ini recommended yang WR88 Ada yang sport radio Ada yang WR884 yang dual band Ada yang dual band ada yang 6 band Jadi ini recommended untuk yang outdoor Yang suka off-road, yang suka hiking Ini recommended karena kena hujan Itu gak apa-apa gitu ya Kena lumpur juga aman Ini powernya juga gede ya 10 watt Kapasitas baterainya juga oke Jadi ini recommended kalau misalnya mau yang outdoor Ini kakak yang kerja di pelabuhan Bukan sih pelabuhan apa ya Kayaknya bukan ya kak WLN Black berapa? WLN Black yang polos seperti ini ya kak Soalnya WLN ada 5 tipe nih Ada yang KDIC 1 Ini yang seperti ini KDIC 1 ya Ini mulai dari 175 aja Ini yang kelengkapannya standar Jadi kalau bisa dilihat di kerenjangnya Ada yang kelengkapannya standar Ada yang lengkap banget Jadi bisa dipilih ya Terus harganya Ini harganya dari 175 aja yang polos Kalau yang welcome ini harganya yang 6 bandnya dari 1 juta Kalau yang dual bandnya 875 ya kak Ini udah oke banget Nomor berapa itu yang orange? Yang orange ini yang welcome wear 88 plus yang dual band Sebentar ya Coba di cek di kerenjang nomor 13 Dan ini ada voice reduction ya Jadi kalau suara bising itu bisa diaktifin ya Noise cancellationnya di tanda bintang ini Ini ditekan aja Nanti dia akan suara utamanya gitu Akan terdengar lebih jelas gitu ya Terus Iya yang tadi ini yang welcome nomor 13 Yang dual bandnya orange ini Cik kena berapa untuk security Security Tipenya apa nih kak? Kalau misalnya security itu security bisa di Biasanya pakai apa ya security mah UP5R bisa ya Kalau security kan biasanya di outdoor indoor gitu ya Better yang dual band gitu Yes Mana yang mana? Ini Hayate Ini Wah ini nih Hayate nih buat security oke nih Terus Yang dipegang Harganya berapa? Yang dipegang ada dua nih Yang ini yang paling murah dan suaranya oke banget ya Ini WLN KDC 1 Tuh sebentar Oke Yang orange jarak maksimal berapa? Kalau ini jarak maksimal Karena ini powernya lebih gede daripada teman-teman ya 10 watt Paling bisa misalnya di dataran tinggi gitu ya Yang gak banyak halangannya Paling Paling ya 5 kilo deh Itu yang lega banget lapangannya ya Ya gak bang? Kalau gak banyak menghalang bisa sampai 5 kilo ya 10 watt Ini soalnya pure 5 10 watt ya Bener-bener pas dicek powernya High powernya 10 Yang dipegang itu bisa jarak berapa kilo tadi udah ya Nomor 4 Sebentar Oke ini pertanyaan akan dijawab satu-satu Tenang saja Oke Ini yang nomor 4 ada Bawang BF88S Bawang BF88S ya Boleh di ban-ban Biasanya ada di sini Nanti yang nomor 4 bisa diambil Oke Kakak yang 200 kilo yang murah berapa kakak? Yang 200 kilo Better pakai yang PLC ya Ini kayak top pot ini ya Bisa bisa beratus-ratus kilo Ribuan kilo juga bisa Ini yang nomor 4 ya kak Ini nomor 4 BF88S ya Ini seperti KDC88 Plus juga sama seperti ini ya Nah ini ya Coba dipasang dulu sebentar Ini frekuensinya di UHF 400 sampai 470 Dan kalau misalnya mau dikonekin ke Misalnya ini isi frekuensinya kan ada 16 channel UHF ya Jadi ini kalau bisa dikonekin ke Tipe-tipenya ya Yang Bawang, Kompong, WLN Ini bisa Yang setipe ini Gitu ya Kalau udah pernah ditest Kalau misalnya beda tipe-tipen Biasanya diprogram dulu Ini nggak usah Gitu ya Oke Yang orange Yang orange 1 juta Harganya yang 6 Eh salah-salah Yang orange ini yang dual band ya Yang ini bukan kak Yang orange Yang welcome Ini buat outdoor oke Karena ini waterproof IP68 Jadi protectionnya aman Kalau buat darat Skill nomor 4 Oke ini ya Skill nomor 4 ya kak Ini kak Sadewa Eh nomor 4 WLN jarak jangkauan berapa Karena ini WLN sama ya Ini Bawang, WLN Ini powernya nggak sampai 5 Jadi nggak bisa terlalu jauh Kalau misalnya banyak halangan Apalagi ya Kayak misalnya di kota-kota gitu Nggak bisa terlalu jauh ya Ini ya Kalau misalnya powernya Patuhannya gini deh Nggak sampai 5 kilo 1 sampai 2 kilo Kisarannya Kalau misalnya semakin Lapang gitu ya Itu bisa semakin jauh gitu Sebenarnya jaraknya Nah ini ya Yang nomor 4 Ini yang BF88S ya Ini produksinya Ini terkenal banget Karena produksinya emang Duluan Daripada yang WLN ini Tapi dia Yang WLN ini Produksi terbarunya Dia ada pengembangan di Jackport untuk Ngecasnya Nah jadinya Kalau yang ini Mas model lama Yang BF88S Kalau yang ini Udah yang terbaru Dan suaranya juga beda Ya bisa dilihat ya Nah ini Ini untuk suaranya Yang BF88S ya Dia ada perbedaan suaranya Sama yang WLN ini Nah beda ya Suaranya ya Lebih ngebus ya Jarak jangkauan 5 sampai 10 km Yang bagus Merek apa Kalau misalnya Jarak jangkauan Sampai Puluhan km Aman Yang aman ya Amannya sih Pakai yang HTPOC Karena dia tanpa Batas jangkauan Tapi kalau misalnya Mau coba Tapi di areanya Itu yang benar-benar Tidak Banyak orang-orang Kayak pohon Pohon Terus kayak beton Gedung-gedung bertingkat Itu akan Menghambat Apa ya Suaranya itu Tidak bisa terlalu jauh Gitu Oke Sebentar ya Merek yang apa Yang orange tadi Yang orange tadi ini ya Mereknya Werkom ya Kak Kak Rha Dream Agus Salim Ada apa Kak Agus Salim Oke Ada merek Hey Terra Ada kak Ada PDC PNC550 PNC370 PNC370 Ada PNC550 Juga ada ya kak Mereknya apa Mereknya apa Werkom Kalau jarak hati saya Ke hati kakak Wah berapa ya Kalau deket sini Sih deket sih Bisa pakai WLN Kirim ke Jayapura Berapa Wah Ongkos Jayapura Berapa dah 90 ribu per kilo Ya kak Untuk yang jarak Ke Papua Yang pakai sepasang Ada Enggak mbak sis Pakai sepasang Ada ya kak Untuk WLN KDC1 Sama KDC100 Ya Ada KDC100 Sama KDC1 KDC100 Ini ada yang sepasang Ini ada yang sepasang Ini KDC100 Ada yang sepasang Harganya 555 ribu Kalau yang satuannya 280 ribu Bisa beli satu Bisa beli sepasang Jadi ini Bisa sepasang Terus yang Seperti ini Yang KDC1 Juga bisa sepasang juga Lalu Oke Coba di scroll Dapet apa Di boxnya Cik Yang Tunggu ya Di boxnya pasti Kalau misalnya Ini karena kita jualnya Semuanya baru Pasti di boxnya itu Udah ada chargeran Dan baterainya ya Udah lengkap Kalau Balfeng Itu udah pasti ada Hands free-nya Udah ada desktop-nya Tapi kalau misalnya WLN Itu ada pilihan paketnya Ada yang standar Ada yang lengkap banget Tapi kalau misalnya standar Itu biasanya Nggak ada hands free Sama desktop-nya Tapi kalau yang lengkap banget Ada desktop Sama hands free-nya Motorola CP 1600 Nggak ada kakak Adanya Sir C 2660 Harga berapaan Apa ya WLN ya WLN ya WLN dari 175 Jarak tembus Komunikasi Berapa jauh Kalau powernya Semakin Besar bisa Semakin Jauh sedikit Gitu ya Tergantung Lokasi Sebenarnya Kalau misalnya Lokasinya Bener-bener Nggak jauh Dari pemukiman Pohon Gitu Nggak terlalu banyak Gedung-gedung tinggi Itu bisa Lebih jauh Gitu ya Punya radio Rik Sebega Rik Sebega Ada rekomend Nggak ada ya Oh tidak ada Kakak Pangbang Kirim ke Aceh Berapa kakak 65 per kilo Ya kak Kak Robi Tapi kalau misalnya Sekali lagi ya Kalau misalnya Check outnya Di tiktok shop ini Subsidinya Oh Mungkin bisa Kenan 40 ribu Subsidi Gitu ya Kalau keluar kota Kalau di Jakarta Area Jakarta 30 ribu Subsidinya Bafeng yang bisa Jarak-jarak Jauh Tipe apakah Mungkin Kalau misalnya Bafeng Yang powernya Gede itu Ini ya Bfh6 Bisa ya Yang 10 watt Bisa ya Bfh6 10 watt Kalau bauk Yang paling jauh Yang kita ready Ada apa Tapi yang powernya Gede kan 10 watt Kalau yang 5 watt Bfh6 Iya Kalau bauk Yang biasanya Yang powernya Gede ya Yang bfh6 Itu yang 10 watt Carinya bisa lebih jauh Alamat toko dimana? Di jalan Di Jakarta Barat Di Gedung Harka Gulodok, lantai 2 Cara gunainnya gimana? Kalau WLN boleh kita demo Karena ini gampang banget Tinggal samain channel aja Ini frekuensinya Ada 16 channel UHF Jadi ini tinggal disamain aja Nah ini tinggal disamain channelnya aja Udah bisa ngomong gitu ya Nah sama-sama sih Udah bisa ngomong Oke ini udah lobet Dia ada ini ya Ada warningnya Kita coba yang lain yang masih Oke Oke ini yang Kita coba yang WLN KDC 1 Plus ya Dia sesama KDC 1 Plus Udah bisa connect aja Semua sama Tiba-tiba kalau misalnya Sesama channel udah langsung connect aja Ini D4 Ini sama-sama D4 Keliatan ya ini sama-sama D4 Kita udah langsung bisa ngomong gitu WLN KDC 1 Plus Putih WLN Test Test WLN KDC 1 Merah KDC 1 Plus Plusnya karena ada Bedanya sama yang Biasa ini Di tengahnya ada Display LED display-nya gitu ya Kak Kedai Banyuwangi Lalu Tokpot itu POC gak? Yes Tokpot semua Enggak semua sih Yang tipe Tokpot N-seri N5 seri itu POC semua Kak Berapaan Kak? Kalau misalnya WLN ini Harganya dari 1.75 ya Kak Jaraknya berapa kilometer C Ini kan powernya Karena ini gak sampai 5W Jadi gak bisa jauh-jauh nih Kalau misalnya yang Tipe yang kayak gini nih WLN KDC 1 KDC 1 Plus Ini kalau di dalam ruangan Bisa sampai 8 lantai Kalau misalnya Untuk jarak Padetnya Kayak di perkotaan ini 700an 700 sampai 1 kilometer Masih oke suaranya Kayak tadi Ada pakai headset gak Kak? Ada Bisa ya Udah di cek Ini tipe jacknya Yang Kenwood Jangan lupa ya Ini Jangan sampai Salah Jacknya Kalau hati-hati Cina Kayak Baufeng WLN Kayak Pofung Ini sama nih Jacknya kayak gini Kenwood Yang agak renggang Sepasang berapa Kak? Yang sepasang itu Yang lengkap Ada Ada yang sepasang Oh ya Sepasang lengkapnya 385 ya Itu udah Termasuk headset sama Dudukannya Dudukan chargeran Itu yang lengkap Yang di tiktok shop ini Untuk yang KDC 1 Yaisu dual band Ada Ada Kak Yang corak loreng Berapa Bos? Yang corak loreng Kalau misalnya yang satuan Yang satuan ini 195 itu yang standar Tapi kalau mau lengkapnya Itu harganya 220 ya Yang ini Satuan Tapi kalau misalnya Mau yang serpasang Harganya 425 Ya Range-nya berapaan tadi ya Kalau misalnya Yang WLN ini Yang mini-mini ini Yang suaranya Nggak main-main Ini range-nya deh 700 tadi ya 700 sampai 1 kilo Kalau misalnya Yang jaraknya kayak Di kota-kota gini Apalagi ya Ini cocok banget nih Kalau misalnya Di dalam kota Sudah cukup banget Pakai ini Kalau yang bisa Bernam apa ci Harga berapa ci Semacam untuk I.O. Pesta gitu Nah Bernam bisa Bisa ini ya Plus kita juga Ada chargeran Yang langsung Ngecas 6 HTWN Kayak gini ya Nah Ini bisa Ngecas langsung 6 Ini kalau misalnya I.O. Biasanya caranya Di dalam gedung gitu Ini cocok banget ya Ini sudah cukup Ini harganya Satuannya itu Mulai standarnya itu Murah banget ya Di bawah 200 ribu gitu Udah dapet suara yang oke Terus udah gitu Frekuensinya U.H.F. Cocok untuk indoor Apalagi untuk I.O. itu Udah oke banget Tuh ya Dan ini Stylis banyak banget ya Pilihan warnanya Jadi bisa dilihat Alinko berapa mbak Alinko tipe apa nih kak Boleh nanti dicek ya Kalau ada Tau tipenya Mungkin DJW 10 ya Yang Biasanya recommended Untuk tipe airband Ada Untuk airbandnya Ada Icom A25N ya Kak Kak Bagas Radio Rift Coba CD Nggak ada ya kak Icom Icom Tokpot berapa Kalau Tokpot yang N50 Harganya Rp2.150.000 Kalau yang Tokpot yang Tipe ada Kipetnya itu Yang N57 Harganya Rp2.450.000 Terus kalau Misalnya Tokpot yang Ada Yang bisa Touchscreen Itu Rp3.300.000 Ya kak KDC 1 jarak Berapa 700 sampai 1 km Terus gantung Jangkauannya Ya kak Lalu Ada Misalnya Ini Oh iya Yang Alinko Tipe DJW 100 Ada 1.550.000 Ya kak Kalau DJW 10 1.205.000 Oke Paket 2 unit Etalase Berapa Radio Rik Sibi Tadi Udah ya Nggak ada kak Baweng Yang bisa Jarak Jauh Tipe Tadi Yang 10 Kilo Berapa Kilo Kalau KDC 1 1 Sampai 2 Kilo Tadi Yang 2 Unit Etalase Berapa Yang Sepasang Sebentar Ya Yang Sepasang Itu Di Etalase Nomor KDC 1 KDC 1 Etalase Nomor 20 Ya kak KDC 1 Sepasang Itu Yang Nomor 20 Etalasenya Tapi Kalau Misalnya KDC 100 Yang Ada Display Yang Ada LG Display Itu Yang Etalase Nomor 15 KDC 1 Ini Kalau Misalnya Yang Sepasang Yang Seperti Ini Yang Ada LED Display Ini Telasan Nomor 15 Oke Tadi Udah Ya Kalau Dipakai Di Mobil Berapa Jauh Kalau Dipakai Di Mobil Better Yang VHF Kalau Di Mobil Maksudnya Yang Tipe Apa Nih Kak Yang Di Mobil Kalau Yang Di Mobil Kalau Misalnya Buat Turing Turing Beternya Tipe VHF V86 Ini Udah Oke KHT Yang Pakai Satelit Ada Nggak Nggak Ada Nggak Ada Satelit Skill Nomor 10 Oke Skill Nomor 10 Ada Digitok Digitok K9 HTP OC Sebenar Nanti Coba Dicari Karnus Kalau Casannya Ada Jual Ada Chargeran Ada Kalau Di Gunung Cocoknya Apa Kalau Di Gunung Yang Aktivitas Outdoor Better Pake Yang Werkom Bisa Tapi Kalau Misalnya Mau Yang Standar Baufeng Juga Bisa Yang UV5R BF6 Tapi Kalau Misalnya Di Gunung Biasanya Pakainya Yang VHF Pokoknya Yang Bisa VHF Udah Oke Di Gunung Gitu Better Kalau Misalnya Bisa Waterproof Jadi Lebih Aman HT Yang Tipis Itu Berapakah Ini Start Dari 175 Sebenarnya 175 Itu Yang Tipe Yang Polos Kalau Misalnya Yang Loreng Ini 195 Satu Buat Naik Gunung Tadi Kalau Buat Naik Gunung Kalau Cuacanya Extreme Better Pake Waterproof Kayak Gini Yang Where 88 Plus Icom Jarak Berapa Jauh Di Area Terbuka 7 Watt Mungkin 2-3 Kilo Kalau Areanya Tidak Terlalu Banyak Pohon Pohon Atau Gedung Bertingkat Aikom Yang Anti Air Maksudnya Aikom Merin Aikom Ada yang Waterproof Di Darat V88 Oh Aikom Yang V88 Bisa Di Darat Cuman Lagi Kosong Waterproof Berapa HT Apakah Buat Aik Gunung Ini Tadi Waircom R88 KDC 1 700 Sampai KDC 1 Yang Ini 700 Sampai 1 Kilometer Di Area Terkotaan Kalau Casanya Ada Jual Ada Jual Cargerannya Doang Ya Kak Lalu 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 Ada Baterai Motorola T82 Berapa Harganya Ada Ada T82 Ada T82 T82 Ya Motorola Buat Indoor Pakai ini Aja WLNKD C1 Udah Oke Lockpot Berapa Tadi Udah 2 Juta 100 Yang Tipe Yang Gak Ada Layar Kalau Yang Ada Layarnya Yang Touchscreen Itu Yang Ada Kameranya 3 Juta 300 Buat Naik Gunung Tadi Welcome Wear 88 Plus Yang Apa Waterproof Apa Tadi T82 Iya T82 Ada Ya Sebentar T82 Baterai T84 Oke Oke Coba Di scroll Lagi Mohon Maaf Yang Belom Sempat Kejawab HT Berapa 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 Tipe Apa Pak Joni Pakai HT Itu Perlu Ijin Ya Perlu Ijin Ya Ada Tiga Ijin Sebenarnya Kalau Misalnya Ini Ada Ijin Postel Ya WLN Ada Ijin Postel Ya Sama Ijin Menggunakan Frekuensi Dan Ijin Lingkungan Ya Areanya Ijin Menggunakan Frekuensi Itu Bisa Daftar Gitu Ya Bentar Buat Laik Gunung Tadi WR 818 Lombok Layar Digitalnya Ada Tidak Ada Layar Digitalnya Yang Mana Kalau Yang WL KDC 1 Ada Layar Digital Yang Ada Layar Digitalnya Yang Ini KDC 1 Plus Sama Yang KDC KDC Mana Yang Ada Digitalnya Untuk WLN Yang Ada Digitalnya LED Display Yang Yang Tipe Ini KDC 1 Sama KDC 11 Kirim Kelombok Berapa Ini 45 Untuk Kelombok Ya Kak Kalau Misalnya Yang Ada Layar Tipe KDUV Satu Untuk WLN Ini Nah Untuk WLN Ada Yang KDUV Satu Untuk Ada Layar Loreng Berapa Tadi Ya Loreng Itu Harganya 195 Untuk Yang Satuan Kalau Misalnya Yang Sepasang WLN KDC Satu Itu Harganya 425 HT Untuk Airband Yang Bisa Transmit Ke Tower Ada Enggak HT Airband Transmit Ke Tower Icom Bisa Ya Mungkin Icom Ini Ya A25 AN Buat Naik Gunung Tadi Udah Ya Ada Wair Kom Ada Wair 888 Yang Waterproof Magelang Jateng Berapa Magelang Jawa Tengah Ya Mid Berapa Gira 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 Gila 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 Tengah Tengah GNT KDC 1 KDC 1 Tengah Perkotaan Gak Bisa Terlalu Jauh 700 Sampai 1 Kilometer Casanya Ada Jual Cacanya Satuan Ada Ini Bell Clipnya Ada Terus Kayak Baterainya Ada Atau Start Partnya Untuk LN Ini Gampang Cacanya Jual Tok Kot Berapa Tadi Dijawab Untuk Tok Kot N N 50 Harganya 2 150 Terus Yang Tok Kot Yang Touch Sekir 3 3 300 Alinko DJ 190 Alinko DJ Berapa 190 Sebentar ya Lagi dicek dulu ya Kenwood Berapa THK Ada THK 20 Aya Itu harganya 1750 Ya Kak Alinko DJ 190 Tidak Ada Ya Kak Siapa Nih Kak Suheri Kenwood Tadi Udah Ya THK Harganya 1750 Kalau Buat Komunikasi Di Mobil Sama Temen Bisa Bisa Kak Karena Kalau Di Mobil Sama Temen Maksudnya Turing Bedang Mobil Itu Pakai Frekuensi UHF PHF Biasanya Kalau Turing Casan Aja Jual Baterai Berapa 55.000 Untuk Naik Gunung Recommend Welcome Untuk Yang Naik Gunung Outdoor Kalau Misalnya Yang Cuacanya Tropis Kayak Di Indonesia Cocoknya Kayak Welcome Ini Yang Kalau Hujan Tuh Gak Apa Gitu HT Airband Yang Bisa Transmit Ke Tower Bandara Ada Gak Kak Mungkin Kalau Airband Kita Rekomen Yang Icom Icom Berapa A25 A25 N Itu Alinko Berapa Tipe Apakah Kadang Satu Jarak 700 Sampai 1 Km Ini Sudah Scrolling Belum Sini Pertanyaannya Sama Baterai Motorola Motorola Tipe Apakah Bus Terus DJW 10 Jarak Berapa DJW 10 Itu Power 5 Ya Kalau Power 5 Itu Antara 2 Sampai 3 Kilo Tergantung Lokasi Yang Orange Berapa Band Ini Dual Band Yang Ini Dual Band Dia Ada Fitur Noise Cancellation Jadi Untuk Mengurangi Suara Bising Ini Cocok Suara Bising Seperti Angin Kencang Itu Bisa Terbantu Suaranya Bisa Lebih Jelas Yang Ht Sandak Merin Ada Gak Kayak Emergency VHF Ada Gak Yang Merin Gm Oh Ya Icom Gm 1600 Ya Untuk Yang VHF Ada Radio Scanner Gak Kisaran Harga Berapa Radio Kenner Kenner Gak Ada Ya Kak Tadi Kak Triple Terus Baufeng B B B B Bf 88 S Ya Maksud Ya Ini Power Yang Sampai 5 Jari Jarak Bisa 1-2 Kilo Di UHF Antenanya Aja Ada Gak Baufeng Baufeng Ada Jawa Antenanya Doang Yang Bawaan Ya Kalau Baufeng Ada Antena Jual Bawaan Doang Gak Ada Kalau Antena Baufeng Kalau Baufeng Biasanya Aksesorisnya Banyak Yang S Tipe SMA Female Yang Yang Orange Tadi Udah Ini Dual Band Hitam Yang Kamu Pegang Berapa Harganya Ini Yang Saya Pegang Ini Harganya 280 Untuk Yang Satuan Tapi Kalau Misalnya Yang Sepasang Yang Dapat Dua Ini Harganya 555 Ya Ini Di UHF Ada 16 Channel Sama Power Nggak Sampai 5 Jarak 1 Sampai 2 Kilo Tergantung Lokasinya Kak Ada Radio Sekian Tadi Udah Ya Hitam Batere Lithium Motorola GP 338 Ada Nggak Kosong Ya Untuk Batere Lithium Yang Untuk Motorola WR 880 Yang Versi Murah Ada Yang Lain Nggak Yang Paling Murah Batere Lithium Gp 338 Motorola Banyak Berapa Artinya 9 Oh Tadi Yang Cari Motorola Yang GP Batere Lithium GP 338 Ada Harganya 900 Berapa Ya 925 Tokpot 59 Bisa Wifi Bisa 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 Banget Ada Radio Sekian Nggak Ada Furuno Ada Tipe Berapa Untuk Bisa Atur Frekuensi Ada Nggak Kak Bisa Atur Frekuensi Bisa Diprogram Nanti Ada Software Program Nanti Ada Kabel Program Antena Ada Yang Baufeng Ada Kalau Antena Aksesoris Baufeng Itu Banyak Sebenarnya Ini Coba 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 Scroll Lagi Untuk Sorry Banget Misalnya Ada Yang Nggak Jawab Jangan Jangan Main Aku Sebentar Lagi Dicoba Menjawab Satu Persatu Talk Bisa Wifi Yes Spill Baufeng Tipe Apa Terus IC 2200 Black Berapa IC 2200 Itu Untuk Terim Oh Icom Yang rig Nya Itu Yang Adanya 2300 Kak 2 juta 2 juta 3 Berapa Ya 2 juta 300 2 juta 600 Oke 2 juta 980 Untuk Yang Icom IC 2300 Untuk Rik Kalau Untuk Mobil Truk Ada Nggak Mbak Itu Apa Ya Kak Maksudnya HT Atau Rik Nih Jarak Sampai 5 Kilometer Yang Mana Kalau Yang Power 10 Sebenarnya Itu Maksimum Ya Tapi Kalau Misalnya Boleh Dipakai Ini Yang Power 10 Ini Berbeda 10 Soalnya Pure 10 Pernah Dice Bisa 5 Kilo Tapi Lokasinya Carinya Agak Lega Gitu Bisa Nyampe Wanya Recommended Ini Udah Recommended Banget Ini Stylish Banget Banyak Pilihannya Terus Sudah Gitu Ini Suaranya Ini Juga Bagus Banget Dan Terjangkau Ini 200.000 Juga Masih Kembalian Satuannya Terus Recommend Turing Mobil Turing Pake Ini Biasanya Biasanya Banyak Yang Pake Ini Udah Awet Terjangkau Dan Ini Bener-bener Powernya 7 Kalau Bisa Dia Bilang 7 7 Gitu Karena Biasanya Ht Jepang Dia Bilang Powernya 7 Beneran Yang Standar Marine Tadi Berapa Kak Yang Standar Marine Marine Yang M25 Maksudnya Apa Yang GM Oh Yang GM Ini Ya GM 1600 Berapa Ya Bisa Bantuin GM 1600 Yang Ht Marine Oke Jarak 900 Bisa Pake Apa Aja Mau Pake Untuk Apa Dulu Nih Kalau Kasinya 5,4 Untuk Yang Ht Marine GM 1650 5,4 Ya Kak Untuk Mobil Truck Ya Tadi Untuk Tip Apa Karet Motorola Slim Karet Motorola Slim Ada Ya Gak Ada Ya Kak Karet Motorola Slim Kalau Untuk Kalau Untuk Truck Ada Aku Pesen Truck Maksudnya Gimana Untuk Truck Gimana Nih Kak WLN Recommended Apa Nih Kak Recommended WLN Semuanya Recommended Suaranya Ini budget Berapa Dulu Kalau Misalnya Yang Termurah Ini Udah Paling Enak Udah Oke Banget Tapi Kalau Misalnya Butuhnya WLN Yang Ada Frekuensi VHF Ini KDUV1 Karena Banyak Yang Juga Yang Fekuensi VHF Yang Buat Di Outdoor Terus Aiko Maisy 2300 Tadi Udah Gak Ada Sebentar N Apa Nih Ini Apa GDM GD GM DSS Emergency Yang HT 649 Jadi Yang GD Yang Bisa GM DSS Emergency Kita Cuma Ada Yang ICOM 1600 Aja Yang 5,4 Tadi Pak Pemuda HTPW Saya Recommended Apa Bisa Pakai Ini Sofot N59 Atau N50 Udah Oke Itu Simkatnya Bisa Pakai Apa Aja Tapi Kalau Misalnya Mau Hightera Juga Oke Tapi Simkatnya Itu Biasanya Hightera Cuma Bisa Pake Yang Delkometel Simpati Atau Halo Gitu Terus Welen Makin Disukai Untuk Direct Ya Banyak Banget Review Ini Juga Rata Rata Ini Oke Karena Suaranya Juga Sangat Sangat Gak Gak Ini Gak Main Suaranya Oke Banget Itu Yang VHF Atau UHF Yang Ini UHF Ini Di Antenanya Ada Ukiran UHF Jadi Ini Benar-benar Nyatu Sama Bodinya Tipenya Tapi Kalau Misalnya Mau Antenanya Yang Diganti Yang Bisa Diganti Tipenya Ini Yang KD C100 Ini Antenanya Bisa Dilepas Seperti Ini Tapi Kalau Yang Tipe Yang KD C1 Ini Gak Bisa Oke Ada Juar Rik Rik Tipe 2300 Ada Icom Lalu Lihat Modelnya Nomor 8 Oke Kak Jempol Sebentar Nomor 8 Itu Ada N59 Oke HTPOC Nah Ini Ya HTPOC N59 Seperti Ini Ya Tampilannya Ini Masih Ada Baterai Masih Ada Baterainya Oh Ini Masih Ada Ini Yang FL 8 Tompon N59 HTPOC Bisa Pake Sincas Baterainya Juga Tambah 13200 Mah Terus Ini Udah Bisa Langsung Setting Disini Jadi Nggak Usah Disambung Kabel Program Komputer Jadi Bisa Langsung Disini Bisa Ngetik Disini Udah Kayak HP Jadi Ini Bisa PTT Bisa Pilih Salah Satu Aplikasinya Mau Zello Seperti Ini Jadi Ini Udah Bisa Touch Screen Terus Ada Kameranya Juga Depan Belakang Jadi Udah Bisa Scan Marco Sama Video Call Jadi Transmitting Gak Cuman Suara Doang Tapi Gambar Juga Gitu Oke Itu Tadi Ya Sudah Baterai GP388 Litium Ada Enggak Kalau Ada Berapa GP388 Sama 388 Sama 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 88 Ada Adanya GP338 GP338 Maksudnya Itu Tadi Yang Mamang Bilang Harganya 925 Ada Ya Kak Tapi Itu Masih Di Toko Ini Thank you Loh Agak Lih Baterai UP5R Ada Ya Kayaknya Ada 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 Oh Iya Ada Kak Untuk Baterai UP5R Ada Ready Mau yang Ori atau Enggak Kalau yang Ori 125 Harganya Spill rig Dan harganya Boleh Enggak Rig Ada Yang bisa Dispill Enggak 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 Ada Rig Kayaknya Masih ada Di Gudang Gudang Gitu Nanti Bisa Diambil Untuk Next Live Kita Akan Siapin Rig Gitu Ya Saya Ladi Udah Check Out Di Shopee Mbak Oke Siap Cek Oke Dicek Ya Kak Reborn Terima kasih Banyak Yang Udah Check Out Yang Udah Join XTS 2500 Ada Enggak Kak XTS Itu Apa Motorola Gak Ada Untuk Yang Tipe Motorola XTS 2500 Gak Ada Untuk Motorola Tapi Recommend Yang Sir C 2660 Itu Ready Oh Oke Kak Oh Ya Terima kasih Kak Sudah Mengingatkan Siap Siap Kalau Baterai Buat Alinco CRX1 Ada Enggak Kalau Ada Berapa Kalau Alinco CRX1 Ada 250 Baterai Ada 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 Untuk Baterai Alinco CRX1 Oke Kak Oh Iya Oke Oke Toko Oren Toko Ijo Terima Kasih Kak Lalu Untuk Yang CRX1 Itu Harganya 250 Untuk Baterainya Ini Di Glodok Iya Betul Di Harko Glodok Nomor Lantai 2 Blok Delta 43 Sampai 45 Boleh Mampir Mampir Kesini Juga Kalau Misalnya Mau Konsultasi Juga Bisa Untuk Cek Barang Atau Mau Udah Misalnya Mau Janjian Mau Pesan Berapa Terus Nanti Kita Siapin Dulu Tidak Boleh Oke Jadi Gimana Nih Tadi Udah Ini Ya Wah Deket Crown Wah Crown Tempat Apa Ya Wah Saya Kurang Tahu Kayaknya Oke Terima Kasih Terima Kasih Banyak Hadi Sudah Mengikuti Juga Oke Oke Tadi Yang Digital Ada Box Nggak Ya Digital Yang 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 Misalnya Terakhir Tapi Nggak Bisa Nggak Ada Ya Oh Berarti Beda Ya Sebenarnya Sama Yang POC Ini Bener Bener Baru Ini Ini Bawakan Tc700 Hayat Ini VH Oke Sini 2 2 Juta Pas Hayat Tc700 Oke Nanti Dimasukin Ke Shopee Boleh Oke Etalasan Nomor 18 Yang KDC1 Bisa Connect Sama Yang Plus Kalau Misalnya Dikonekin Sama Yang KDC1 Plus Harus Diprogram Dulu Nanti Ada Programnya Dan Ada Software Terus Sebentar Ya Tc700 Tc700